Konkulensi ini ditandatangani oleh perwakilan KMCI, saya selaku ketua umum dan dirijan PPI Prof. Dr. Ahmad Ramli. Jadi memang teman-teman, perlu kami sampaikan, tuntutan kita meminta agar akuran pembatasan registrasi 1NIK 3KK dihapuskan. Tetapi hasilnya adalah seluruh outlet diberi kewenangan untuk melakukan registrasi keempat dan seterusnya. Artinya, artinya aturan 1NIK 3KK tetap berlaku untuk masyarakat umum tetapi tidak berlaku untuk kita. Kita bebas registrasi. Tetapi dengan syarat tetap menggunakan NIK dan KK yang benar. Nah, proses perubahan peraturan, perubahan peraturan Menteri itu membutuhkan proses. Tadi kami sudah meminta, selama proses perubahan peraturan Menteri itu berlangsung, kami mohon agar sistem... Oh iya, mungkin dari saya seperti itu nanti ditambahkan oleh... Jenderal Aksi kita hari ini, yang luar biasa dari awal, sebetulnya kalau saya akan hanya memantau saja. Beliau ulang yang luar biasa dari awal sampai melaksanakan perangsa negaranya Aksi kita kali ini. Belikan pertanganan yang luar biasa buat Jenderal Aksi 2 April 2018. Keputusan hari ini sebetulnya tidak jauh berbeda sama keputusan 7 November.